Hai kembali lagi bersama saya di channel Wahyu Zekta Oke temen-temen di video kali ini disini saya akan coba update aplikasi security versi terbaru di versi 6.2.9 nah ini baru update banget temen-temen ya tadi sekitar sore nah jam 6 sore ya itu ada update kita akan coba saya tes di sini di Poco X3 Pro saya dan disini posisi saat ini saya pakai itu aplikasi security versi 6.2.0 yang yang kalau dilihat dari game turbonya itu adalah versi 4.5 yang stabil teman-teman itu ya Nah oke di sini kita akan coba Apakah game turbo kali ini yang versi 6.2.9 ini dia udah stabil dan tidak apa namanya error seperti versi sebelumnya versi 6.2.8 itu masih nggak bisa keluar untuk UI bila sisi game turbo nya teman-teman Oke langsung aja di sini kita coba install update ya teman-teman ya langsung update aja di sini nah kalau misalkan teman-teman di sini ingin coba seperti biasa nanti saya akan simpan linknya di deskripsi box ya Nah di sini ingin meng-update update aplikasi ini ya jadi disini saya dari versi 6.2.0 kita langsung aja update teman-teman kita coba lihat di sini Oke apakah bagus atau tidak di sini saya coba tes di Poco X3 Pro ya Nah aplikasi terinstall Oke ini kita selesai dulu kita keluar dulu kita bersihkan semua dari desain aplikasi kemudian kita masuk ke sini ke bagian aplikasi ya Nah di bagian aplikasi di sini di bagian dan kelola aplikasi kemudian baterai dan performa di sini kita clear data dulu dan clear case dulu ya seperti ini dan di sini biar biasanya sih kalau misalkan kita coba delete data dan juga clear data itu biasanya ketika kita mau coba downgrade ya Nah karena takutnya disini dia itu ada konfigurasi dari versi ke versi sebelumnya jadi sebaiknya kita clear data dan clear case nya terlebih dahulu ya Oke kita clear data clear case teman-teman seperti itu udah nanti untuk game turbo nya pasti dia akan hilang tapi enggak apa-apa nah disini kita akan coba lihat dulu langsung saja masuk ke dalam aplikasi security nya oke dia bahasa Inggris ya tentunya karena sudah kelihatan sih di tadi juga di luar itu icon namanya security biasanya kalau Indonesia itu dia udah keamanan gitu ya Nah oke ini ya di pengaturannya udah bahasa Inggris ya ini versinya sudah terbaru 6.2.9 kita langsung aja disini menuju ke game turbo ya oke langsung saja ke game turbo nah kebetulan juga disini untuk Poco X3 Pro saya dia sudah update ya untuk plugin layanan sistemnya nah disini belum ada permainan ayo unduh sekarang dan dia tidak otomatis scan ya padahal ini gamenya ada beberapa disini tapi dia tidak langsung otomatis scan seperti itu langsung aja disini kita coba tambahkan ya ini ada Diablo Immortal kemudian eh apalagi papci tapi diablo Immortal saya nggak coba tes dulu deh ya nanti itu ya oke karena saya sudah tes teman-teman di channel hijau gaming official itu teman-teman bisa disimak ya mungkin besok ya saya upload tes diablo Immortal di Poco X3 Pro itu keren banget nanti kita coba lihat teman-teman atau besok teman-teman ya baru selesai tadi videonya seperti itu di channel hijau gaming official Oke di sini mobile Legends aja lah mobile Legends kemudian pubg tadi ya nah pubg kalau misalkan jalan ya nanti juga ini di mobile Legends kita langsung aja coba nanti tes di pubg mobile dan juga pubg next-date dan juga pek lejalah pokoknya kalau misalkan dia UI bila sini keluar kita akan coba tes nanti game beberapa gitu kan seperti itu Nah di sini kita coba masuk dulu aja ke mobile Legends ya kita coba tes dulu di sini ke mobile Legends Apakah dia UI bila sisinya keluar atau tidak Nah untuk di sini saya langsung aja menggunakan bawaan ya untuk di bagian konfigurasi GPU settingnya disini saya menggunakan bawaan seperti ini teman-teman ya Oke kita terangin dikit biar kelihatan nah ini dia ya saya gunakan yang bawaan langsung aja disini kita coba mulai masuk dan kita coba lihat disini nah ini dia ya try performance mode in game turbo kita coba eh tarik ya Oke keluar nah padahal disini keluar tuh set up your game with a new game turbo ini sepertinya game turbo nya itu yang versi 4.5 kalau nggak salah ya atau versi lima ya saya juga enggak tahu nih versi 6.2.9 ini teman-teman kita coba geser lagi nah jadi seperti ini teman-teman security terus berhenti kirim laporan bug ke me nah ini aneh ini teman-teman ya ini masih error juga nih kemungkinan sih ini khusus untuk versi MIUI China sana ya Global dan Indonesia ini pasti error atau gagal seperti ini dia nggak keluar untuk UI bila sisi game turbo nya ini batal dulu Nah kalau udah seperti ini dia nggak bakalan keluar teman-teman tuh dia nggak bakalan keluar udah error ya paling kita coba back aja dulu ini keluar dulu aja Oke kita bersihkan resen aplikasinya seperti itu nah disini kita coba masuk lagi ke aplikasi security dan kita masuk lagi ke game turbo kita coba sekali lagi teman-teman ya kita coba login di pubg di sini biar nanti di resen aplikasinya itu sorry biar nanti di homescreen itu ada sini kita masuk dulu ke pengaturan dan disini kita buat homescreen shortcut nah seperti ini ya Oke langsung kita coba tes pubg di sini dia keluar atau masih tetap error teman-teman ya kita coba lihat nah oke sekali lagi kita coba oke nggak keluar dia teman-teman ini nggak keluar ya Oh nggak keluar untuk UI bila sisi game turbo nya nggak keluar jadi aduh nggak worth it ini temen-temen ya nggak worth it ya gimana gitu kalau misalkan ya game turbo ini kita keluarkan dulu Nah mungkin disini saya akan gunakan aja yang versi 6.2.0 ya yang versi game turbo 4.5 jadi disini saya akan langsung saja an install update lagi karena versi ini di Poco X3 Pro ataupun di HP HP lain dengan UI Global ataupun Indonesia sepertinya dia masih tetap bug error seperti itu untuk UI bila sisinya dia nggak keluar Oke langsung aja disini kita clear data lagi clear case kemudian masuk lagi ke dalam aplikasinya disini langsung saja an install update teman-teman seperti ini Oke kalau udah di versi bawaannya di sini versi 6.1.6 disini selanjutnya kita update versinya ke versi game turbo 4.5 ya saya sudah bahas juga untuk versi ini disini kita langsung saja update teman-teman nah ini dia aplikasi terinstall ini selesai Oke kita masuk ke aplikasi keamanan kita lihat disini sudah menggunakan bahasa Indonesia di pengaturnya juga teman-teman dan seperti biasa biasa jangan lupa disini di baterai dan performa ya di aplikasi teman-teman itu harus di delete data dan case-nya ya Nah ini data dan clear case-nya Oke kalau udah disini langsung aja kita coba masuk ke dalam game turbo nya ya Nah ini dia masuk aja ke game turbo nya oke nah disini kita langsung aja tambahin gamenya ya contoh disini mobile Legends ya ini kita langsung aja ininya kita buat bawaan aja dan kita mulai bermain nah disini kita coba lihat nah ini dia teman-teman ini adalah game turbo versi 4.5 ya dia sudah seperti ini ya ini juga sudah saya bahas lah intinya dan saya paling suka dengan versi game turbo 4.5 ini karena udah ada filternya nih tuh ya bisa diatur jadi kecerahan gambarnya ini bisa lebih lebih mantep lagi teman-teman seperti itu ya Nah udahlah pakai yang ini aja versi 6.2.0 untuk Poco X3 Pro itu udah keren banget Oke itu saja mungkin teman-teman ya untuk update security terbaru versi 6.2.9 dan ternyata masih enggak bisa dipakai di Poco X3 Pro nggak tahu sampai kapan nih teman-teman mungkin versi 6.3 mungkin nantinya dia udah mulai stabil ya seperti itu kalau di versi ini masih belum bisa teman-teman Oke itu aja mungkin teman-teman di video kali ini mudah-mudahan bermanfaat sampai ketemu lagi di video selanjutnya Oke nah yang penasaran disini ingin coba nanti saya akan simpan link downloadnya di deskripsi video seperti biasa teman-teman ya Oke 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 Oke